Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys selamat datang di editing tutorial skak media Nah jadi guys di video kali ini kita bakal membuat sebuah video yang lagi viral yang lagi booming-boomingnya di tiktok Dan video ini pasti pernah lewat Fyp tiktok kalian Ya video apalagi kalau bukan video flash burning Ya kalau misal kalian belum lihat ya gambarnya semacam di ending videonya kita bakal foto bareng Intinya foto bareng dengan selebgram di tiktok maupun selebgram di instagram Ya disitu tergantung kalian sih mau pakai gambar siapa yang kalian gunakan Dan di ending videonya juga ada sedikit efek yang harus kalian gunakan Dan efek itu udah aku buat sebelumnya dan bisa kalian download di deskripsi box di bawah video ini Kemudian seperti biasa untuk membuat video tutorial kali ini kita gunakan satu aplikasi aja Yaitu aplikasi VN yang bisa kalian dapatkan di playstore atau bisa cek aja untuk link downloadnya ada di deskripsi box di bawah video ini Dan disini kalian juga butuh satu footage video ya guys yang bisa kalian buat sendiri Dan untuk gambaran footage videonya seperti ini Nah jadi kayak gitu untuk membuat gambaran footage videonya Dan seperti biasa gak bosun-bosun aku ngitin ke kalian Bahwasannya aku harap banget kalian perhatikan baik-baik untuk tutorialnya Biar kalian salah faham dalam cara pengeditannya Dan seperti biasa contoh editannya seperti berikut ini Nah jadi kayak gitu ya guys Oke disini kita langsung aja masuk ke aplikasinya Nah jadi guys seperti biasa di aplikasi VN ini kita bisa klik aja untuk icon plus di bawah sini Oke kalau udah klik aja bagian new project Nah jadi guys seperti yang udah aku jelasin di awal tadi di tutorial kali ini kita gunakan satu footage video Jadi misalnya kalau kalian udah buat footage videonya kita bisa masukin aja Nah kalau udah kalian masukin kemudian kita bisa klik aja untuk icon tambahkan lagu di bawah sini Oke lalu klik musik dan kemudian kita bisa masukin aja untuk lagu flash warningnya Dan oh iya disini untuk lagunya juga bisa kalian cek bisa kalian download di deskripsi box di bawah video ini Oke kalau udah kita masukin kemudian kita bisa geser-geser aja Nah geser-geser dan jangan lupa lihat aja durasi waktu di samping kiri ini ya guys Nah kalian lihat dan kemudian kita bisa arahkan aja durasi waktunya ke durasi waktu 4.30 Nah kayak gini ya guys Oke kalau udah kemudian di bawah sini kita bisa geser aja Nah geser dan kalau udah klik aja bagian flash di bawah sini Oke kalau udah kita klik kemudian untuk video di samping kanannya Nah di video ini di paling belakang kita bisa hapus aja Oke kalau udah kita hapus kemudian untuk background hitam di belakang ini juga kita hapus ya guys Nah kalau keduanya udah kita hapus kemudian untuk gambarnya Nah jadi kalau kita tadi klik flash otomatis di detik durasi waktu 4.30 otomatis jadi gambar ya guys Dan gambarnya bakal secara otomatis muncul di timeline kalian Nah kalau udah gambarnya ini kita bisa panjangin aja Nah panjangin sesuaikan pada durasi lagunya ya guys Oke kalau udah kita bisa geser-geser lagi dan arahkan lagi ke durasi waktu 4.30 Nah kayak gini oke kalau udah kita bisa klik aja icon tambahkan lapisan di bagian sini Nah kalau udah klik aja video atau foto Dan kemudian kalian bisa masukin aja untuk gambar selebgram tiktok maupun instagram yang kalian gunakan Nah disini aku pakai gambarnya Kak Cika dan Kak Ansel ya guys Dan untuk membuat gambar mentahan seperti ini bakal aku jelasin di akhir video Jadi kalian bisa perhatikan baik-baik Oke kalau udah kita masukin kemudian untuk gambarnya kita bisa atur-atur aja Nah atur-atur sesuaikan aja pada footage video yang kalian gunakan Oke kalau udah kemudian untuk durasi pada gambarnya kita bisa fullkan aja Nah kayak gini ya guys geser aja ke kanan kayak gini Oke kalau udah kemudian kita bisa geser lagi ke kanan Dan geser lagi di durasi waktu 4.30 ya guys Nah kalau udah klik lagi icon tambahkan lapisan di bagian sini Oke lalu klik aja video atau foto Dan kemudian kita bisa masukin aja untuk mentahan gambar yang kedua Nah kalau udah kalian masukin kemudian kita bisa atur-atur lagi Sesuaikan pada footage video yang kalian gunakan Oke kalau udah kemudian untuk gambar ini juga kita bisa panjangin aja durasinya Nah panjangin fullkan pada durasi lagunya Oke kalau udah kita bisa geser lagi ke kanan Dan arahkan lagi ke durasi waktu 4.30 Nah kalau udah kita bisa klik lagi icon tambahkan lapisan di bagian sini Oke kalau udah klik aja video atau foto Dan kemudian kita bisa masukin aja untuk efek yang udah aku buat Dan udah kalian download di deskripsi box di buff di ini Oke kalau udah kalian masukin kemudian kita bisa besarin aja ukurannya Nah besarin hingga melebihi pada background videonya Oke kalau udah di bawah sini kita bisa geser aja Nah geser dan masuk aja ke bagian blending Oke jadi guys di bagian blending ini kita bisa pakai aja yang difference kayak gini Nah seperti ini ya guys Oke kalau udah klik centang Dan kemudian jika semuanya udah selesai kurang lebih hasilnya seperti ini Nah jadi kayak gini ya guys Oke kalau udah kita bisa simpan aja untuk video ini Nah disini seperti yang udah aku jelasin di awal tadi Di akhir video aku bakal jelasin cara dapetin gambar mentahan gambar yang kalian gunakan Nah jadi guys untuk gambar yang aku dapet Aku dapet dari instagramnya kak cika dan kak ansel Nah misalnya aja aku pakai gambar dari kak ansel Nah misalnya aja kita pakai gambar ini Dan gambar ini aku download Dan untuk cara downloadnya aku salin linknya Nah aku salin link gambarnya Nah kalau udah aku salin Kemudian untuk link gambar ini Aku paste di salah satu aplikasi yang bernama instag download Nah untuk aplikasi ini juga aku dapet dari playstore ya guys Jadi kalian bisa cek aja Oke kalau udah kemudian untuk link postingan gambar yang tadi udah kita salin Kemudian kita bisa tempel aja disini Kita bisa paste disini Nah kalau udah untuk link postingan gambar yang tadi udah kita salin Bakal secara otomatis ke download di aplikasi ini ya guys Dan juga bakal secara otomatis tersimpan di galeri kalian Nah kalau udah kita download Kemudian kita bisa keluar aja Nah keluar dan masuk aja ke google Oke kalau udah kemudian untuk di kolom pencarian ini Kita bisa ketik aja kata remove.bg Nah kalau udah muncul kita bisa klik aja Nah kalau udah masuk kemudian kita bisa klik aja upload image Kita bisa masukin aja gambar yang tadi udah kita download Nah kalau udah kita masukin Kemudian secara otomatis background pada gambarnya Bakal terhapus dengan sendirinya ya guys Dan gambar ini siap kita gunakan Nah jadi seperti itu untuk cara dapetin mentahan gambarnya Dan mungkin cukup sekian untuk video kali ini Semoga video tutorial kali ini bermanfaat bagi kalian semua Dan seperti biasa silahkan like jika kalian suka dengan video ini Just like aja kalau kalian suka Dan kita bakal ketemu lagi di video berikutnya Thank you guys Sampai jumpa di videoinnen sub indo by broth3rmax